Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini siang-siang ini kita mau nganter pesanan alat kesehatan ke situ di belakang itu guys sekalian aku mau review ini guys yes kelihatan enggak semoga kelihatan ya tak baca ini ya dapat surat cinta dari kantor pacak dirjen pajak kalau kamu nanti punya bisnis apotek harus siap dapat surat cinta ini mudah-mudahan kabarnya mengembirakan ya guys tapi biasanya surat cinta dari kantor pasik itu biasanya kurang mengembirakan karena apa ya kita harus mengeluarkan duit guys ini nanti akan akan berbagi ya tak kasih tahu ininya ya poin-poinnya aja ya jadi ini pokoknya intinya itu aku dianggap kurang bayar dari tahun 2017 dari tahun 2017 ada laporannya ya ini karena sekarang itu sudah online semua ya guys jadi dari distributor pihak PBF terus kemudian apotek ke kantor pajak itu sudah online kalau misalnya kalian beli ke distributor yang resmi terekam di kantor pajak itu juga terekam jadi kalian enggak bisa main-main dengan omset kalian kalau misalnya omset kalian 50-100 kalian bilang 50 ketahuan karena sudah online dari udah terekam apotek A itu ngambil dari distribi BPF ABBK ABCDE sejumlah sekian setiap bulan itu jadi saran aku mending kalian jujur aja omsetnya berapa tinggal ngalihkan aja misalnya kalau sekarang masih setengah persen ya kalikan setengah persen kalau satu persen nanti kalikan satu persen kalau omset 100 juta misalnya kali setengah ya berarti kamu pajaknya sekitar 500 ribu per bulan anggap aja biaya lah biaya pajak jadi lebih aman guys nanti kalau misalnya perhitungan-perhitungan kurang-kurang atau lebih dikit itu udah enggak masalah lebih itu udah biarin aja guys repot soalnya ngurusnya kalau kurang ya udah dibayar kalau misalnya kurangnya kok banyak ya kalian datang kantor pajak tinggal ngomong sama airnya terus diskusikan misalnya minta tempo atau minta bisa dicicil tiap bulan itu kalau kondisi kayak gini saya yakin kantor pajak itu akan pahamnya karena bisnis sabote kan juga ada bisnis sosial juga ya kita tidak tidak melulu bisnis terus marginnya juga enggak terlalu besar jadi kalau asal alasan-alasan yang kita kemukakan eh apa ya bisa masuk akal maka pasti diizinkan ada teman juga yang tagian pajaknya tahun berapa gitu kurang bayar sekitar 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 puluh juta gitu yang negosiasi dijelaskan tentang marginnya sekian omzetnya sekian terus biayanya juga sekian akhirnya bisa ini sekarang bisa diterima alasan bisa diterima ya bisa diturunkan tagiannya bisa bisa diturunkan terus bisa dicicil lagi tiap bulan jadi enggak terasa berat terus ini juga guys kalau apotek kalian itu ini ya sewa ya sewa itu seperti kena pajak logis Hai kena pajak 10% jadi kalau apotek apotekmu sewa sebulan eh setahunnya 200 eh 20 juta misalnya ya kena pajak 10% batik 10% ya 22 juta jadi kamu kena pajak 2 juta kalau apotekmu sewa 100 juta sebu setahun ya nambahin 10 juta pajaknya jadi jadi udah dihitung di ininya pajak ininya aja udah direkapannya sudah ada jadi selain omset Hai biaya itu juga kena pajak terutama biaya sewa itu kena pajak dasarnya ada ini Pak PPH dikasih tak ngerti guys laporannya buahnya lengkap kelihatan enggak uh lengkap di lengkap guys ya mudah-mudahan besok dapat keringanan guys Bismillah ini sebelum SPT ya jadi ini ini apoteku yang satu kan pakai CV jadi SPT nya itu eh apa SPT nya kan bulan besok April ini sudah ada nomor airnya besok ngumpungi Hai penjelasan saudara atas dana keterangan berita bukti pendukung dapat disampaikan kepada kami paling lambat 14 hari dua minggu guys yes besok Insya Allah besok mau ngurus pajak motor sih mungkin rebu guys ya guys itu dulu toh masalah pajak ini ya jadi kalau kalian apotek kalian sebaiknya pencek itu ya sesuai apa yang kalian inilah eh alami di ini biar kita nggak usah nyembunyi-nyembunyai pencek gitu guys nggak usah biar tenang lah karena apa nanti takutnya itu di belakang nanti diungkit-ungkit kita sendiri yang repot apalagi kalau nanti tambah omset omset apotek kalian tambah gede tambah gede itu makin di sembunyi nanti lama-lama ketahuan juga karena kondisinya sekarang sudah canggih Hai kadang itu pegawai pencek nyamar jadi pasien guys hahaha kita nggak tahu ya wis lebih baik kita terpuka saja aku nggak tahu kebijakan yang tahun kemarin kan setengah persen ya sekarang kebijakannya masih setengah persen apa enggak apa ada kebijakan baru nanti kita lihat ya bulan sekitar bulan April ya kalau bulan April itu kan ada seada tambahan BPN 11% itu biasanya 10% dari 11% apakah nanti ada kebijakan yang lain untuk bisnis apotek apakah ada perubahan nanti kita tunggu aja kalau belum ada perubahan ya berarti masih setengah persen seperti tahun sebelumnya karena kondisi masih belum pulih lah usaha termasuk bisnis apotek kan juga belum boleh walaupun di bulan-bulan tertentu ada lonjakan ya kayak Corona ini yang tapi biasanya setelah itu bulan-bulan berikutnya nyungsep lagi jadi itu guys tetap hati-hati ya tetap hati-hati tetap apa ya dalam mengendalikan bisnis itu kita tetap harus di pertimbangan secara matang ya secara rasional jangan terburu-buru misalnya kondisi yang kapanik kita menumpuk stok barang yang banyak nanti begitu kasus nggak ada barang kita banyak yang edek atau nggak laku nanti malah rugi kita mending tetap ano aja lah kalau misalnya kita mau nambah stok ya paling 10% 20% itu nggak masalah jangan terlalu besar apalagi kalau stok barangnya itu barang-barang yang incidental ya hanya kasus-kasus tertentu aja baru dibutuhkan itu ya kita harus lebih ini lagi lebih waspada lagi jadi jangan sampai nanti profit mu itu habis untuk stok barang yang nggak laku yang suatu saat nanti tinggal menunggu ed itu wah sana gitu lebih merugikan lagi itu guys oke itu dulu berbagi tentang surat cinta dari kantor pajak ini ya guys mudah-mudahan kalian semua lancar ya bisnisnya lancar ya pajaknya juga lancar terus pemerintah juga mendukung para pengusaha-usaha seperti kita ya tidak memberatkan dan bisa menggairahkan usaha ya sehingga usaha poting ini sangka kalau sudah mulai bangkit ini kan bisa memperkerjakan banyak orang juga dan bermanfaat bagi banyak orang oke itu dulu kalau kalian pernah mengalami masalah seperti aku silahkan komen di bawah ini tetap semangat sehat dan jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh